Sebagai upaya pemerintah dalam mendorong realisasi belanja barang yang terkontraksi 17% akibat kebijakan pembatasan sosial dan work from home, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung rencana pemberian tunjangan bantuan pulsa gratis bagi pegawai negeri sipil di seluruh lembaga sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Berikut ini pernyataannya. Jadi kita memberikan dukungan kalau memang itu mau direalokasi di dalam bentuk petak tunjangan untuk pulsa gitu ya Pak Astor ya. Jadi ini sebetulnya masih ada di dalam belanja barangnya kan. Masih kaya buat supaya efektif. Ya begitu. Jadi ini tujuannya. Itu yang kita sebut sebagai fleksibilitas APBN kita dalam suasana yang sangat tidak normal dan kita lihat ternyata belanja barang yang tadinya diperkirakan untuk berbagai aktivitas itu tidak berjalan namun ternyata kegiatan kepemerintahan tetap jalan.